yo yo hey yo pips welcome back again with me Jack Helsing here kali ini kita akan melanjutkan ceremony Blade warband kita yang mana kemarin kita udah nyelesaikan misi pertama kita yaitu menyelamatkan sandra kalau enggak salah gua agak lupa untuk episode kali ini gua sih pinginnya untuk nge-expand pasukan gua mungkin antara 20-30 orang lagi gua rekrut dan juga fokus nyari uang sementara uang kita itu 4828 denar Oh ya sebelumnya di episode sebelumnya gua dapetin uang sebanyak ini setelah gua menangin turnamen di Jelkala Oke nggak usah lama-lama kita mau ke mana ya kayaknya sih gua mau fokus rekrut orang dahulu mungkin ke desa ini bufran Oke singkat cerita aja jadi ini adalah game yang yang sebenarnya sangat Hai apa ya berkesan sih menurut kalau buat gua karena game ini gua mainin sekitar waktu SMP kelas 2 dan waktu itu masih belum paham sama permainan gamenya cuma ya seiring berjalannya waktu gua pelan-pelan belajar dan akhirnya ya lumayan sih waktu itu Hai agak Hai gimana ya kurang paham karena nggak nggak ngerti bahasa Inggris sama sekali Oh ya mungkin eh singkat profil gua Hai gua sekarang lagi kuliah di salah satu universus negeri di Jawa Timur eh gua saat ini ngambil jurusan bahasa Inggris so ya walaupun enggak bagus-bagus sama sih bahasa Inggrisnya cuma ya di jalan ini aja sih Oke Hai kenapa ini Hai Oke kayaknya what the hell Oke kita diserang nggak apa-apa langsung atur strategi aja nanti Oke ini enggak bagus sini Zoom posisi yang kayak gini emang enggak bagus sih apalagi berkabut Hai bentar gua atur posisi dulu pasukan gua everyone hold position here Hai art Oke oke hai 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 Oke kevali archer-archer sini sama gua bener-bener maksudnya mana hai 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 oh sebelah sana Hai sumpah nggak nggak kelihatan sama sekali sih Oke itu dia musuhnya Hai George George Oh kayaknya ini agak sulit sih Hai soalnya ini mereka pakai ah prisai mati Oke mati semua sih pasukan gua mati anjir oke oke bertahan 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 jangan sampai mati semua Oke lantapi pasti kita ini menang ya cuma eh kalah armor aja ada atas staga oke sebetul eh gini sepertinya punya fakta menarik eh karena gini punya sequel namanya Mount and Blade banner Lord eh yang mana akan keluar tahun 2020 tepatnya bulan Maret kalau enggak salah kalau enggak diundur lagi tapi itu masih early access sayangnya masih early access game ini emang gimana ya agak kontroversional soalnya eh game ini sendiri eh sebenarnya cukup bagus cuma sequelnya Hai itu enggak keluar-keluar kelamaan keluarnya itu yang jadi nilai minusnya dari ya game ini sih tapi overall game ini cukup bagus sebaik itu dari segi sistem kontrol ataupun apapunnya btw game ini juga banyak mod sih sebenarnya mulai dari mod yang kerajaan Jepang kalau enggak salah sama kerajaan Romawi dan kalau enggak salah kalau enggak salah sih eh ada juga mod yang eh bisa buat kita eh pakai senjata api tapi Astaghfirullah oke gue lanjut aja eh pakai senjata api tapi itu kalau enggak salah jaman-jaman koboi mungkin untuk seri ini kedepannya kalau udah selesai yang seri pertama ini gua akan mainin yang seri itu sih nanti gua mainin yang pakai mod mana archernya kita oke mereka masih jauh gue lanjut cerita aja jadi pertama kali gua nemuin game ini ya waktu itu SMP ya masih masih nggak tahu namanya Steam masih nggak beli masih main secara bajakan kadang sampai saya masih ya nyari-nyari game gratisan lah cuma ya jangan di true ya guys terutama kalian yang nonton ini oke lama amat ini musuh game oke oh gelir oke game ini eh buatan tailword eh ini game independen sih weh soalnya tailword itu katanya buat game yang on and the blade pertama itu cuma dua orang suami istri bahkan sumpah nggak kelihatan ini anjir pake 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 pull astavir wov charge 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 kagak bisa nih oke eh pasukan kita terlalu dikit tapi kayaknya sih bisa menang aduh kalah infantrynya mati semua anjir yang penting archernya kagak mati astavro oke mereka tinggal empat kita bisa mati bisa sih ini malah lari mati tinggal eh dikit lagi satu orang lagi satu orang lagi anjir nggak kena oke kayaknya kita kehilangan hmm beberapa orang lagi ya satu orang nggak masalah nggak masalah tapi kita dapat ini upgrade kayaknya spearmen ini jadi trend cross movement gua atur dulu posisinya eh jadi gua orang yang tergolong agak rapi jadi gua kagak suka kalau eh ya sesuatu yang kurang yang pas lah flanked miss bentar-bentar 150 oh enggak kita pakai shield kita pakai ini kita nggak perlu ini kita ambil ini berapa harganya 80 150 kita tanya jual yang ini arrow kita ambil semuanya school oke gua ambil barang-barang ini lalu gua jual di kota terdekat biar kita dapatin uang yang banyak ini dapet 250 eh mana player gua oke disana kita rekrut lagi oke dapat 6 oke kayaknya kalau udah aku lima ribu lima ribu dinar gua mau nyari raja sih kalau nggak salah gua mau nyari raja terus eh ngejalanin misi dari raja ataupun bawahnya nanti itu dapetin uang yang ya lumayan lah bisa nambah eh pemasukan kita kok murah-murah barangnya eh sumpah murah buruk anjir murah-murah semua 575 moneynya oke kita beli roti 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 ada turnamen lagi eh ini agak bingung antara gua pilih lagi atau nggak soalnya kemarin yang episode pertama itu agak beruntung sebenernya kita keteveran aja dulu mungkin siapa tahu ada orang yang ngasih misi ataupun eh company di sini apa nih merchandise wordman nggak wandering skull hmm nope ambil nggak ya oke oke kita ambil aja place your bet oke bismillah moga kita menang di turnamen kali ini dan kak gak kehilangan uang sama sekali oke oke agak drop gak masuk eh triknya kalau main ini gak usah terlalu buru-buru sama kita telaten aja oke tinggal berapa grup what the hell really gua baru nyadar tadi habis lawan bandit darah gua tinggal segini hai hai bet oke nice gini nih kalau lupa darah tinggal segini itu sudah bahaya apalagi ikut turnamen oke nice kita menang langsung lagi 100 anjir kalau ini repot maaf kagak bisa nge-dodge ini kagak ada perisai hit it take nakal kita pil perisai-nya kita ambil pesannya ya manapres ini tuh ambil kuda lakse di ke ada tuh Gusti ahead plp atuh Gusti percentماut Ush kali ini kita gagal enggak kayak yang kemarin kita ke Castile aja siapa tahu nanti dapat misi dari King datuin versi kerugang enggak enggak konmatias Hai item is check out Azure server server-server server-server Oke oke ini sebenarnya cukup bagus sih kita jadi mercenaris atau tentara bayaran dari konmatias gua bisa dapetin uang dari sini tapi syaratnya satu kita berarti ada di pihaknya si konmatias atau yang kingdom of rodox Oke aku jalan kingdom of rodox kayaknya sih Hai Oke wajahin asyikis are my enemies jadi musuhnya si kingdom of rodox ini ya jadi musuh kita yaitu sarani sultanate train and equip oke siap bosku eh ada misi enggak hai 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 we have heard report that grup konten bandit have established a hideout Oke jadi kita nyari bandit layer Hai bandit layer Hai Oke sebelum kita nyari tempat bandit itu kita nyari-nyari kita pasukan dulu sih Hai rekrut volunteer 60 orang berapa pesan dia 19 orang Ayo kita upgrade lagi gua level up rupanya Hai kayaknya gua fokus ini sama ini kita fokusin ke wonder treatment mensec leadership leadership sama Hai harus harus cerimaknya Hai mpul arm saja sebenarnya terserah sih terserah kalian kalau gua sih ya Hai terserah juga gua jarang kayak baca-baca stat gitu menurut gua enggak terlalu penting tapi sebenarnya penting cuma gua males after constantly with peers of realm King Raffet has decided to convert a martial ship in on-con cut lens gua agak tahu dari apa maksudnya Oke emersana repayment wadah cuma 50 oke oke jadi kayaknya gua pakai strategi puter uang disini jadi kita mau beli eh salah satu tanah di salah satu kota ini kayaknya gua pilih jelgala nanti kita buat pabrik disitu jadi gini ya di game ini kita kalian itu buat bisa buat pabrik nah nanti di pabrik itu kalian buat uang di sana Hai bisa pabrik roti wine ataupun apapun yang kalian mau Oke kita langsung aja jadi kalian 17 gampang hee tunggu-tunggu-tunggu sini-sini-sini-sini archernya sini hai hai eh musuhnya jauh amat Hai Oke Sorry keliru hit archernya sini Woi ini gua juga ngapain maju sih bentar bentar mundur-mudur kagak jelas Oke pasukan ku bersiap hai eh sorry bersiap hadapi musuh kalian hai hai oke jangan lupa untuk komen dibawah kalau kalian punya tips dan trik main game ini Hai jangan lupa untuk subscribe dan share ya dan juga like ya oke mereka punya archer rupanya Hai judul-judul kayaknya nih agak sulit tembak itu archernya Masya Allah George 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 mega liberasi Terima kasih đã menarik Terima kasih telah mongk-menar ngak jalan en hai 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 mother apakah kita menang kayaknya sih iya ala-alala kemungkinan kalau seiring berjalannya seri ini gua akan mainkan game lain mungkin kalau enggak game simulasi atau game action kalau FPS mungkin gua nggak yakin kalau main game game Fines dan jangan-jangan apa ya jangan berharap gua mainin Minecraft di laptop ini karena ya ini laptop ya bisa dibilang laptop low-end jadi mungkin untuk kalian para pecinta Minecraft agak kecewa karena gua enggak mainin Minecraft di sini tapi tetep gua akan jalanin series ini mungkin sampai ya mungkin 20 30 episode lah kita ambil notic shield notic shield notic shield tapi jangan lupa untuk tetap support ya guys atau teman-teman banyak gua ambil segini aja kita tadi misinya apa Bandit layer Hai terus kita mau ngapain Hai level up lagi Oke gue level up karisma sama ini spolok Hai Oke kayaknya berarti kita 22 gua naikin sekitar 30 mungkin Hai enggak tahu sih dia tajuan nanti oke udah berapa 29 Oke cukup kita kecel kalah Terus kita jual barang-barangnya terus kita nyari si rajanya yaitu King grafet iklir kok kenapa kok ke tepuknya siapa ini pondering board Hai Heart Blade Hai Buk Merchant Hai berkena visual karena Hai kenapa dia masih di sini hai 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 Oke gua nggak tahu sih cuma aneh aja gitu lihat dia masih di sini Oke bentar ya Hai ini malam apa siang ini kalau siang kita nyari mayor guildmaster atau apa gitu namanya cuma nanti aja sih di kita kemana ini kita nyari kingnya dulu Hai kenya nggak ada Oke kemana ini kingnya Hai Oke pingnya hilang bagus ini ini kontribusi dan Azure server server tfnita Superbelino Oke let's full front Oke ini misi yang bisa dibilang lumayan triki jadi kita narik pajak di ini desanya village of bufran hai oke kayaknya sih Hai gua ambil aja Hai bufran sini berarti Hai namanya juga cari uang bro kolek teks gimana pun ya tetap harus patuh sama atasan namanya juga persenaris hai 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 oke jadi gua jelasin lagi kalau ini kan misinya ngambil pajak nah nanti kalau Hai Hai kalau lu ngambil pajak biasanya nih ada orang yang nggak suka terus ini diajak tempur diajak tawuran sama penduduk situ hai 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 dengan rodok spirmannya ada tiga kok gua pakai apa nih tongkat hai hai oh I see Oke jadi gini sekenapa gua pakai tongkat karena kita nggak mau ini orang-orang mati sih makanya kita pakai tongkat jadi kalau kepake tongkat mereka cuma keknokot nah kayak gini ke KU keknokor mereka cuma pingsan tapi mereka pakai senjata tajam malah jadi pasukan gua ya bisa mati disini hai 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 oke Hai lanjut nari uang bro oke kita dapat 3504 Oke wait bentar minus 2 Oke enggak masalah nanti kita kalau mereka mau anumis itu eh ini ini orangnya kalau mereka minta bantuan ya kita bantu nanti nilainya nambah lagi Hai gini-nilain 701 asik dapat uang lagi Hai ini nih agak bingung dia bandit layar ini Hai apakah udah ada orang kita mau minta misi lagi oke masih kosong kita King walk to the street jadi gini gua mau nyari guildmaster mau beli apa namanya tanah disini Hai ini kayaknya guildmaster Oh ya bener good day my Lord Hai kekis tupai lain Hai apa ya Hai banyak sih tumet tools form air and oil from mollis kayaknya gua ngambil berapa kalau wine very good sir the land is material on which we have maple your own wine personal one word three women oke not economical oke kita lihat aja yang lain profit minus 30 enggak lg-113 Oke L yang memimpin jadi gini ya tipsnya untuk kalian yang mainin jim ini terus mau beli tanah kalian lihat ini profitnya seratus kayaknya 121 tadi kan seratus lima puluh sekian 121 dinar per week itu lumayan tapi terlalu mahal ke sekitar 50 tapi ini yang paling tinggi ya berarti kita harus nyari uang sedang lagi oil 120 tools sosial ini lumayan nih sosial velvet velvet minus 469 enggak 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 aneh-aneh Hai profit 58-0 Hai linen 120 Oke kayaknya eh gua mau beli mana dari Iron kayaknya hai eh Iron work cost 3.500 kita punya uang Renau you will are needed to benefit patch pilih mas oke Hai lagi kita beli Hai terus apalagi ya kita keluar dulu kita visit ironwork tadi perlu apa ya Hai kok gua lupa Oh Iron Iron nanti dijadikan tool gude my Lord we pro Oke kita nyari barang aja sih buat eh kita beli terus nah nanti dengan jadi tool ini kita asalnya itu berat dari iron jadi kita beli barang-barang yang lain dulu di di village ataupun di kota yang lain Ayo kita coba ke sini sama nyari bandit sekalian Hai buat nge-level up pasukan kita nantinya Hai rekrut villager enggak usah fur Oke enggak ada seperti kita berapa sih 29 Hai nah ini muntan badit Hai anjir ilang Hai Iron hide Hai mana nih Hai banyak Iron Kak produksinya di kota lainnya kalau gua lihat-lihat hai 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 keadaan menangki eh gua ambil atau enggak nih Hai ini cuma datu enggak ada airnya hai 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 oke ampas lagi senjata kita two-handed sword Hai eh bagi-bagi boy oke Hai kita yang keknokot hai 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 kita bantu teman kita Hai oke oke daripada ngisi posanannya buat ceritain tentang game ini aja sih bentar aja jadi sebenarnya game ini itu terutama sekolnya yang namanya Bannerlord itu udah ada beritanya sejak 2011 atau 2012 kalau nggak salah itu katanya sekolnya keluar tahun 2013 atau 2014 dan ujung-ujungnya itu sampai sekarang itu masih belum keluar dan game ini tuh jadi bahan meme sih sebenarnya sekolnya lebih tepat deh jadi sekolnya itu hampir nunggu Oh berapa-berapa tahun nih sekarang 2019 2019 itu ya dari 2019 sekitar 7-7 tahun itu kalau anak SMP gua udah sekarang kuliah terus itu pun kau keluar tahun 2020 pun masih early access Hai gimana keluar yang full versinya mungkin nunggu 23 tahun lagi setelah akses bisa aja gua udah nikah itu game baru keluar kagak lucu amat jadi untuk fanbase game ini sendiri itu cukup besar sebenarnya terutama di Indonesia cuma sayangnya rata-rata ya karena game ini fokusnya sama singleplayer jadi eh eh pemain Indonesia itu kurang suka sama game ini tapi sebenarnya game ini cukup bagus bahkan lebih baik daripada game multiplayer sih menurut gua gak game-game sekarang kayak pubg ataupun eh apa itu Kak tapi ya gimana lagi ya rata-rata gamers Indonesia itu sukanya yang yang online jarang ada yang eh mainin game singleplayer kayak kemona ini oke tinggal dua orang oke guys eh gua mau kasih tau aja ya jadi eh kemungkinan eh gua kalau buat video sih jarang-jarang ya karena gua udah mulai mahasiswa masuk semester akhir mungkin gua mau bikin video itu sekitar seminggu sekali ataupun kalau sempat ya empat tiga hari mungkin jadi gua minta maaf aja dari sekarang kalau ibarat gua nggak bisa buat video setiap harinya karena ya gua udah mulai harus fokus mulai fokus kripsi lah mulai cari judul lah mulai cari judul lah jadi gua agak pink eh kadang gua agak kerepotan ngatur jadwal kuliah juga sampai sore jadi tetep Hai gua bikin konten cuma enggak sering oke nice Hai sulitnya jadi mahasiswa semester akhir itu kalian harus mulai fokus sama skripsi terutama gua ini tadi itu konsultasi tentang judul untuk skripsi lebih tepatnya topik sih ya dari empat yang gua rekomendasiin topiknya gara yang bagus yang bagus itu cuma satu itu pun tentang video game untuk pembelajaran anak-anak SMP sebenarnya sih eh makanya gua agak bingung untuk nyari judul selain itu karena sebenernya gue enggak pingin ngefokus sama cuma game mungkin lebih tepatnya gua pingin ke board game sebenarnya ataupun yang ya membuat anak itu aktif lah tapi enggak aktif karena game oke gua jadi curhat gini malah nggak nggak fokus sama gamenya Hai kekaknya kita bisa menang nih kali ini ee Hai jadi gua ini kuliah di bahasa Inggris dan ya skripsinya ya terus bahasa Inggris juga itu itu yang nilai sulitnya ya ada di situ gua udah mulai ya baca-baca skripsi dari kakak tingkat ya tergolong sulit gua pahami sumpah gua kuliah juga enggak terlalu niat jadi gimana ya serba salah oke ya kita menang nih lumayan lah Ayo coba kita ke kesternya siapa tahu ada orang sepada Assalamualaikum Hai wadah cewek the lady Annette Hai kena kita persembahkan ke mananya untuk Lady Annette Hai kemana nih sih orang-orang nih orang-orang kontel rok kontel rok oke kontel rok woi tunggu woi anjir nah hai 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 kanya rekrut aja deh Hai forget kebanyakan bro cuma ada tujuh orang gua maunya nyari yang sekitar berapa orang gitu Hai nih kayaknya bagus sih kalau jadi Hai gaudah hai hai oke sorry guys tadi itu gua mau jariin thumbnailnya waktu hari ini hai 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 oke monter badit my men would like a one you about your personal belong sum Hai cuma lima Ngeteng nih mah gua sendiri juga bisa cuma lima orang kagak usah lama-lama langsung serang oke jadi gue lanjut lagi sih kuliah di bahasa inggris itu gak segampang dan gak sesenang yang kalian kira terutama kalian yang masih duduk di bangku asamaya yang pengen kuliah jurusan bahasa inggris kalian harus ya yang pertama harus pintar ngomong bahasa inggris karena waktu udah kuliah ya kalian harus udah mahir yang ngasih grammar, tensus atau itu apalah jujur gue waktu awal semester itu jelek banget itu yang namanya grammar itu di sekolah gurunya jarang masuk ya bisa dibilang pas-pasan lah bahasa inggris gue tapi ya yang tetap kalian harus semangat untuk belajar ya oke kita dapet lagi kali ini lumayan banyak oke oke kalau disini siap bener archer, archer sini archer sini mereka lumayan banyak oke kena oke kena lagi satu lagi satu lagi kita serang charge oke sambil nyerang gue lanjut cerita lagi jadi untuk masih bahasa inggris itu sebenernya enaknya gini kalau lu udah pandai pandai ngomong bahasa inggris itu lo udah gak akan gugup lagi terutama kalau lu ngomong sama orang-orang luar terutama orang-orang bule dan itu nilai positifnya lo bisa nambah relationship sama orang-orang yang dari luar negeri itu karena enaknya itu kalian itu bisa saling bertukar pikiran saling bertukar budaya kayak di kampus gua ini ada yang jurusan bahasa inggris untuk orang asing itu ya bahasa inggris juga gak apa-apa sih kalau ibarat ikut disitu nyari temen disitu itu gak apa-apa dan justru malah enak kalau punya temen dari luar ya rata-rata orang Indonesia kan gimana ya kalau lihat orang luar itu orang bule pasti kayak gak apa ya terpesona bahasanya kayak gitu oke kita kayaknya panen uang nih terlalu banyak mountain banditnya oke gua tersini arjennya di atas sini oke oke masuk first person mode tembak oke di episode kali ini kita lumayan banyak lawan bandit dan iya masih gampang sih sebenarnya untuk episode selanjutnya mungkin kita akan mau ngefokusin misi yang dari raja-raja itu sih makanya untuk kalian yang pengen seri ini dilanjutin jangan lupa untuk support subscribe sama like mana oke kagak fokus satu mati ampas crossbomb oke ini masih ada satu ini ini yang terakhir Rodak Surgeon ini yang paling armolnya paling gede lumayan oke aja kayaknya lagi sih lumayan dapet santapan banyak kali ini oke archer sini aja kayaknya gua sendiri juga bisa sih langsung charge aja gak usah lama-lama kalau durasi videonya lama itu males ngeditnya oke ini sih masih gampang tapi lumayan juga si temenya ke kudanya anjir anjir kok malah jadi keroyokan semua oke 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 tinggal tinggal satu tinggal satu oke menang gimana kita dapat xp banyak ini personalnya mau gua ekspansi tapi nanti aja udah udah full udah full oke kayaknya gua mau gini nih kita ambil yang barang-barang berharga aja ada masih ada satu bandit lagi sebenarnya oke ini terakhir oke high ground mereka dari atas berarti berarti gua harus naruh prajurit gua disini disini archernya disini terus itu prajurit musuhnya jauh amat oke fokus fokus kok aduh mereka juga punya pake panah oke charge 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 ini yang veterans pirman kita udah pakenya udah bagus gak kayak tribesmen tribesmen tadi sih mati oke mati oke tinggal berapa lagi oh masih ada ini oke selesai oke kita level up lagi kayaknya oke enggak enggak deh oke kita mau kemana veluca veluca kita jual barang-barangnya ini oke kayaknya cukup sih dapetin uangnya oh iya for your info kita tadi udah beli pabrik untuk pembuatan tools tapi kita harus fokus nyari iron untuk bisa jalanin itu pabrik tapi ini masih gak ada iron sama sekali mungkin untuk episode selanjutnya aja kita fokus di pabrik oke guys gue tutup aja untuk episode kali ini terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini terima kasih untuk berkorban kuota sama kalau yang wifi jangan lupa untuk bayar kopinya sama bayar wifi tetap stay tune dengan channel gue jackals sorry banget kalau ada perkataan atau mungkin perbuatan yang menyinggung di video ini atau video sebelumnya gue minta maaf gak usah lama-lama lagi gue tutup segmen kali ini selamat tinggal selamat menikmati Terima kasih.